Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama Kang Haro di program 3 Inspirasi Bersama Kang Haro Hari ini Kang Haro tidak sendirian, ditemani seorang tamu inspirasi saya Seorang artis dan juga beliau seorang pengusaha Di bidang passion, khususnya di Batik di Cirebon Dengan Teh Gina Sheila Apa kabar Teh Gina? Alhamdulillah sudah bisa hadir di Bandung ya Dan kali ini saya ingin banyak cerita nih Ke Teh Gina Sheila Saya melihat Anda kesibukan yang begitu banyak ya Ya seorang artis juga Dan tetap jalan juga usaha atau bisnis di bidang passion ya Boleh cerita profil passionnya Teh Gina seperti apa selama kapel saat ini Saya dengar juga punya butik Batik ya di Cirebon sana Dan bagaimana nih take Gina kiat-kiatnya untuk para pemilik saidinya Ya ini saya mulai guru pake-pake-patu Saya Gina Sheila Jadi saya itu memulai bisnis Batik Selepas Pak Bela diunjung barasi yang tepatnya di T sao Jareka Brandnya apa? Brandnya? Kutri Jasmin Itu kenapa? Kutri Skinrip tuh anak saya Yang pertama Kutri, yang kedua Jasmin Dan awalnya sebetulnya suami saya Tapi karena saya lihat kok enak juga ya Di bisnis batik ini apalagi Dengan fashion kayak gitu Karena saya juga memang senang dan hobi Dagang Turunan ya Jadi Saya disana mencoba untuk buka Grossier ya karena Pansang pasarnya Untuk desain itu kan bener-bener ke bawah Jadi saya lebih maennya Di grossier aja Ada yang di desain sendiri atau dibuat? Kalau untuk desain sendiri Ada sebagiannya Semuanya ya karena kita Mengutamakan perputaran model Untuk grossier Kan paling ini juga satu minggu Harus berganti lagi Ya ini yang paling menarik Dari seorang teknologi nasional ini Begitu banyak Persibukannya ya Tapi insya Allah bisa ngatur waktunya ya Gimana tips tipsnya ya? Bisa di share buat orang-orang dirumah Tips-tipsnya sih sebetulnya gini aja Kita yang penting kerjasama ya Karena partner kita Satu mungkin untuk di Di bisnis ini saya bertanggung Dengan suami saya Jadi kita sering untuk ngobrol Untuk pasal schedule Untuk pembagian tugasnya dan lain sebagainya Jadi kita juga gak akan Mentrok dengan acara yang akan kita ingin Satu hal Trend yang lagi diangkat seperti apa? Batik-batik minta ini Kalau yang lagi diangkat ini Saya justru lebih ke baju-baju santai ya Baju-baju santai Kayak misalkan baju-baju daster Apa kayak gitu Karena saya untuk daster sendiri Kenapa itu paling laku Seperti kacang goreng Seperti kacang goreng Menengah ke atas karena menengah ke bawah itu ya Menengah ke bawah justru menengah ke atas pun sekarang Sampai udah lecek pun Tetap dipakai biasanya kalau daster Biasanya kalau ibu-ibu itu ada Ini sendiri Ada istilah tersendiri The power of daster Mungkin teh gina bisa tau sendiri artinya Jangan remehkan Jadi inspirasinya barangkali Teh gina itu bisa mengangkat sesuatu Yang kecil dan sederhana Tetapi sendiri wow Dan ternyata kenapa tidak Dari jualan yang sederhana dan kecil ini Kita mendatangkan omset yang banyak Dan memang peminatnya banyak Karena kan kita lihat juga Daster itu termasuk Kalau menurut saya Keputusan sehari-hari Pasti ibu-ibu Mau di kameran Mau dimana dimana Pasti beli Yang dicari nya pasti daster Dan murah Murah banget harganya Oke Dan saya juga pengen tanya nih Pengen tau Nah ini Konsep bisnis yang teh gina jalankan Barangkali ke depan Nanti mau dikembangkan seperti apa Bisnis basic teh gina Bisnis saya mungkin akan tetap digrosir Gver 1971 Oh iya Karena malah khabat saya sempat Buka cabang juga Di Size Bagusannya Dari khabat yang iya juga di.. mungkin lebih di seni kali ya oh di seni ya ada rencana pengen bikin product sign house sendiri atau gimana? kalau untuk itu saya lebih kayak gini karena kita ada kerjasama juga dengan beberapa yang pasti terkait membuat bisnis untuk visualnya jadi kita lebih membuat itu oh ternyata pemirsa orang broadcasting juga ya jadi udah gak ini ya udah familiar ya sama kamera ya oke dan tadi juga saya dengar sudah launching albumnya juga ya dan sekaligus mungkin mempromosikan ginasela sendiri ya silahkan barangkali mempromosi atau menajak teman-teman untuk mengetahui detail ya seorang ginasela dan albumnya tentunya oke silahkan iya saya sendiri sebetulnya untuk sekarang saya sedang mempromosikan satu single yang itulah omdo jadi omdo ini memang menurut saya sendiri itu ide-ide dari Tegina? atau ada yang tim kreatifnya? bukan jadi idonya seperti ini saya melihat fenomena di sekitar jadi ada masukan dari sana, masukan dari sini dan memang salah satu ini juga ya oh sering di omdo-in sering di omdo-in baper dong ya kadang baper tergantung omdo-nya juga kayak apa jadi dari situ kita bikinlah satu buah lagu dengan judul omdo dan teman lagu ini menurut saya isi listening dan memang saya sudah mencoba pasar yaitu di serang omdo itu di serang Banten dan memang banyak sekali peminatnya ini juga satu inspirasi Tegina dari sebuah kata omdo coba kalau dikaitkan dengan bisnis kan gak mungkin ya kalau kita jangan banyak omdo kan kalau bisnis itu harus banyak kerja ya oke silahkan jadi untuk para bisnismen atau bisnis apa? para wira usaha para wira usaha semuanya kalau kita ingin sukses boleh kita omdo, tapi omdo ya dalam hal apa dulu positif ya tapi kalau misalkan hanya omdo untuk membohongi konsumen dan lain sebagainya dengan misalkan ini produk yang abang-abang dibilang dengan produk premium itu jangan apa akan membatikan pasar kita sendiri ya itu dia Tegina kadang-kadang untuk meningkatkan omset ya orang dipikirkan dengan segala cara ya biar produknya bagus dengan omdo-nya itu ya mengangkat kualitas padahal buku yang tidak contoh banyak berarti kita harus menunjukkan yang terbaik aja betul jadi kita harus menjadi seorang wira usaha yang terbaik nah jujur oke itu kepercayaan dari konsumen juga membuat kita akan lebih terdepan ya dan satu hal lagi terakhir terang kali Tegina ini menyangkut bisnis juga ya dikaitkan tadi dengan albumnya omdo gitu ya jadi bahwa memang komunikasi itu sudah sudah harus seharusnya dijalankan dengan baik dan kita menunjukkan yang terbaik terutama di kualitas juga kalau mau masalah produk itu ya kita mengikuti etika bisnisnya yang berbeda gitu ya tidak omdo atau tidak tidak bohong tidak membohongi pabrik ya itulah kuncinya kejunjuran ya sejauh ini Tegina barangkali siapa yang support Tegina banyak mempunyai semangat dan mengatur waktu juga dalam bisnis ini gitu ya karena bisnis ini tidak sembarangan ya kita juga harus punya waktu juga siapa yang selamanya support dan silahkan memberikan apa namanya bagaimana apresiasinya buat kita kalau saya sendiri sih yang men-support terutama ya keluarga dan itu yang menjadi partner kita adalah suami saya juga yang kami terutama adalah itu partner bisnis ya partner bisnis jadi kalau ada apa-apa gampang ngejarnya ya terus yang kedua adalah karyawan 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 kita juga terhadap karyawan harus maunya dan kita juga harus seperti teman artinya kita menemukan kita itu jangan oh merasa sayang kos atau bagaimana gitu walaupun kita ada porsinya seperti apa jadi mereka juga bisa sedang dihadap kita dan iya semuanya menginspirasi sekalian ya seorang Ginestella ini dalam segala kesibukannya waktu yang sangat padat tapi tetap membagi waktunya untuk bisnisnya jadi jangan lupa inspirasi yang bisa kita bagi hari ini tentunya dengan aktivitas yang sepadat apapun kita tetap harus berbagi porsi waktu untuk bisnis kita bisnis kita adalah kehidupan kita dan kita harus terus fokus pada bisnisnya terima kasih atas perhatiannya pemirsa strabis dimanapun sekian pertemuan kita dengan teh Ginestella semoga selalu sukses dan jangan lupa like, share, and subscribe di strabis tv di Ibka inspirasi bersama Kang Aroh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih